Mimpi ketemu Nabi Mimpi ketemu Nabi Mimpi ketemu Nabi Disebutkan Fir'aun masuk surga Ini benar nih Dalam buku tersebut Fir'aun masuk surga Karena Fir'aun mengatakan Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi Dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah Karena Fir'aun juga Tuhan Kan keyakinan dia Wujud Kata dia wujud itu seperti ombak di lautan Ombak ini adalah Mungkin kita lihat Ada ombak yang tinggi Ombak yang rendah Ada buih-buih semuanya dalam satu Lautan Sama kita melihat alam semesta ini Ada si fulan laki-laki Perempuan ada gunung Semuanya satu kesatuan Dan disitu juga ada Tuhan Tidak bisa dipisahkan Makanya waktu Fir'aun mengatakan Saya Tuhan kalian yang maha tinggi Maka Fir'aun benar Dan dia masuk apa? Surga Ini ngawur seperti ini Dari mana? Dari mimpi dia ambil Ini buku diagung-agungan oleh orang sufi Buku ini Karena berbicara tentang ini Tentang hakikat Tentang macam-macamnya Untuk bayangkan Masuk akal atau tidak Dia bangun tidur Nabi kasih buku berapa? 300 halaman Apakah dia langsung pegang buku? Kan enggak kan? Berarti dia bangun langsung dia catat Berarti mimpinya lama atau tidak? Mimpinya lama kan? Baca 300 halaman Mimpinya lama itu Ya kan dia tidak bangun Dia pegang buku kan? Tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi Dia baca Satu hafalannya kuat Baca Begitu bangun dia catat Luar biasa Oleh karenanya Tidak boleh menjadikan mimpi Sebagai delil Karena kita Menjadikan mimpi Sebagai sumber akidah Berarti agama ini Belum sempurna Berarti ada perkara Yang nabi tidak tahu Dan para sahabat tidak tahu Baru kau diberitahu Sekarang Ini tidak Tentunya tidak Tidak benar Yang lebih parah Orang yang mengambil akidah Dengan meyakini Bahwasannya dia ketemu nabi langsung Dan ini parah Bukan sekedar mimpi Bahkan nabi keluar dari kuburan Ketemu dengan dia Ini lebih parah lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton